Halo Bapak-Ibu semuanya, ketemu lagi dengan Dr. Ronitaba di channel Anak Sehat dan Berkualitas Apa kabarnya nih, Bapak-Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita semua sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya Nah, kali ini saya akan memaparkan perbedaan antara relaktasi dan induksi relaktasi Mungkin Bapak-Ibu sudah sering sekali mendengar dua istilah ini Istilah ini sebenarnya berbeda, tapi sama saja tentang dunia asli dan menyusui Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya ingin mencinta terima kasih nih kepada Bapak-Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas Nah, bagi Anda Bapak-Ibu yang baru pertama kalian menyimak materi kami, jangan lupa nih klik subscribe-nya Like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain Mana tahu banyak ibu-ibu, mana tahu banyak sahabatnya, mana tahu banyak ketanggalnya yang membutuhkan informasi ini Yuk kita mulai pembahasannya Jadi, teman-teman semua, relaktasi dan induksi relaktasi merupakan dua kata yang artinya berbeda Nah, relaktasi itu re-are itu kembali Relaktasi adalah proses menyusui atau menyusui Nah, artinya relaktasi itu adalah menyusui kembali Atau membuat bayi bisa menyusui kembali ke ibunya Artinya, si ibu ini sudah pernah hamil, sudah pernah melahirkan, bahkan sudah pernah menyusui Relaktasi ini bisa dilakukan siapapun yang penting sudah menulis kriteria tadi Sudah pernah hamil, sudah pernah melahirkan, atau sudah pernah menyusui Dan, bahkan bisa diberikan atau bisa dilakukan pada usia berapapun Bahkan, nenek-nenek pun bisa melakukan relaktasi ini Sebab, banyak itu testimoni, banyak juga Katakan saya itu nenek-nenek yang bisa menyusui bayinya Atau menyusui cucunya Nah, itu tentang relaktasi Sedangkan, kalau induksi laktasi adalah serakai kegiatan untuk membuat seorang ibu bisa menyusui Sedangkan, mereka belum pernah hamil, atau belum pernah melahirkan, bahkan belum pernah menyusui bayi Nah, ini biasanya dilakukan pada kasus-kasus Misalnya, pada ibu-ibu atau orang tua yang ingin mengadopsi bad Nah, ada yang karena syarat agama, supaya satu rumah ramad Atau, misalnya, supaya dia ini bisa memberikan bayinya kenyak dengan asinya Sebagai syarat agama, ini bisa dilakukan induksi laktasi Bagaimana keberhasilannya? Bagus kok, ya Rata-rata juga, saya yang bantu ibu-ibu yang ingin induksi laktasi Bisa kok Jadi, perbedaan jelas ya Bahwa, kalau dia relaktasi, sudah pernah hamil, melahirkan, atau bahkan menyusui Sedangkan, yang induksi laktasi, belum pernah hamil, belum pernah melahirkan, bahkan belum pernah menyusui Jadi, dua-duanya sama Sama-sama ingin menyusui bayi Jelas ya, teman-teman semua Perbedaan relaktasi dan induksi laktasi Demikian, bapak-bapak semuanya Sudah selaporkan tentang perbedaan relaktasi dan induksi laktasi Salam sehat baik-baik semuanya Dadah